Halo sahabat Toto, selamat datang kembali di Tutup Project YouTube channel, lagi sama Reysha. Hari ini kita bakal melakukan review produk dan tutorial pemasangan untuk salah satu produk di Reysha Pagan ini adalah panel airfan untuk mobil Honda WRV. Nah ini apa sih sahabat Toto? Ini adalah aksesoris yang bisa melindungi bagian AC mobil si Honda WRV kalian, sekaligus juga bisa membuat tampilan interior mobilnya jadi makin kece juga, terutama di bagian AC-nya. Nah langsung aja kita bakal melihat produknya seperti apa, tapi sebelumnya Reysha mau kasih lihat dulu packagingnya supaya matcher kalian bisa mendapatkan aksesoris auto project yang original. Nah pastikan ada logo auto projectnya, kemudian ada tulisan panel airfan, R atau L, dan juga ada gambarnya nih sahabat Toto. Nah langsung aja ya, kita buka gimana produknya kalau misalnya kalian beli aksesoris panel airfan buat Honda WRV dari Auto Project. Langsung aja kita buka. Taraaa! Ini kalian kalau misalnya beli aksesoris ini, kalian bakal langsung dapat satu set yaitu bagian kanan dan juga bagian kiri sesuai dengan AC bagian depan si Honda WRV-nya. Dan juga kalian gak butuh aku kena gores-gores ataupun lecet karena sudah dilindungi sama plastiknya, jadi aman banget. Ini coba kita buka ya, dan Reysha lagi pegang yang warna karbon, tapi kalian juga bisa memilih dua warna lainnya yaitu warna piano black dan juga warna wood. Nah ini kita buka salah satunya aja kali ya, supaya sahabat Toto bisa ngelihat lebih jelas nih gimana sih produk si panel airfan untuk mobil Honda WRV. Soalnya kita buka ya. Nah ini dia sahabat Toto untuk akses panel airfan buat Honda WRV-nya, dan Reysha lagi buka salah satunya supaya kalian bisa ngelihat lebih jelas lagi. Dan ini yang warna karbon, seperti yang saya bilang, kalian bisa ngelihat ya, tuh detail karbonnya super cakep banget dan juga kualitasnya juga kaleng-kaleng ya. Sama itu jadi gak bakal mudah pecah ataupun retak. Dan juga pemasangannya super gampang banget, karena di belakang ini sudah ada double tip 3M ya, jadi kalian gak perlu secara-cara lagi tuh double tip-double tip dan pasang-pasang lagi. Karena sudah disediakan sama Auto Project, tinggal dilepas aja, tinggal ditempelin aja. Iya, dan juga kalian gak perlu takut ke tukar-tukar, kalian ini dapet 2 piece, di belakang ini ada emboss indika tulisannya, jadi ada tulisan FL yang artinya front left. Begitupun yang untuknya sebagai sebelah kanan, tulisannya akan nanti FR atau front right, jadi gak bakal kebalik-balik. Nah langsung aja yuk, kita lihat tutorial pemasangannya gimana. Hai sobat Toto, kali ini saya akan memasang panel airfan untuk mobil BRD. Mari kita pasang. Untuk pemasangannya, yang pertama kita bersihkan dulu bagian airfan-nya. Jika sudah bersih, lanjut kita paleskan primer pada bagian airfan. Setelah itu, kita lepas CRM-nya. Setelah semua terlepas, kita pasang. Kita tekan. Nah ini dia, sahabat Toto, panel airfan yang sudah dipasangkan di mobil Honda WR-V-nya. Jadi kalau misalnya bisa infokan, kalian bakal dapetin langsung satu set, yaitu bagian kanan dan juga bagian kiri, 2 pieces ya, sahabat Toto. Ini kita lihat dulu yang sebelah kanan. Jadi ini sudah dipasangkan yang warna karbon dan produk kita itu sudah fit size alias presisi. Jadi kalian bisa melihat ini enggak kebesaran ataupun kekecilan sama sekali. Jadi semua sudah tercover dan juga terlindung. Kita buktikan aja ini tidak mengganggu si fungsi AC-nya sendiri. Kita coba gerak-gerakin. Tuh. Jadi masih aman. Dan juga di sini ada kontrol juga. Kita coba naik turunkan. Tidak mengganggu sama sekali ya. Kalau di Auto Project ini. Jadi super, super fungsional juga. Selain desainnya stylist, ini karbon. Gitualnya kalian juga bisa lihat ini rapi banget. Dan kalau misalnya kalian yang enggak suka warna karbon, tenang aja. Kita juga punya 2 pilihan warna lainnya, yaitu warna piano black dan juga warna wood. Jadi tinggal disesuaikan aja sama selera sahabat Toto di rumah. Nah, juga ini pemasangannya super, super mudah banget. Tadi kalian juga udah ngeliat ya gimana tutorial pemasangannya. Jadi cuma pakai 3M aja, enggak pakai bongkar-bongkar apapun. Jadi sekarang sudah terlindungi dan juga investasinya bakal meningkatkan tampilan dari interior mobil Honda WR-V kalian. Nah, ini dia sahabat Toto panel airfan buat Honda WR-V. Nah, ini tuh dia sahabat Toto tutorial pemasangan dan juga review singkat untuk produk panel airfan buat Honda WR-V. Buat sahabat Toto mau dapetin akses tersebut, bisa langsung cek aja di toko variasi terdekat di kota kalian. Karena Akses Auto Project itu sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia. Ataupun kalau misalkan lokasi kalian dari Jakarta, kalian bisa langsung aja main Kota Project Garage. Lokasinya ada di Rukus, dari Spar Blok I8, Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalau misalkan kalian nggak bisa datang, tenang aja. Karena kita juga punya layanan Auto Project, tahu beres. Nanti mekanik kita langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua akses di Auto Project. Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tocopedia, di Shopee dan juga di Gubi. Dan jangan lupa follow sosial media kita di TikTok dan juga di Instagram at Auto Project. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project. Dan segitu aja video kali ini, semoga video ini membantu. And see you in the next video, Auto Project bikin mobil Auto Keren. Bye!